Kelas 9 Kudekulum Merdeka, kita masuk pada unit kedua yaitu World and Experience, pengalaman yang luar biasa. Nah ini Karimun Jawa, jadi dia berada di Karimun Jawa ini ya. Nah kita lanjut pada halaman berikutnya, sesi pertama, sampaikan apa yang kamu ketahui. Nah perhatikan pada gambar dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang menyertai gambar tersebut ya. Nah ini ada poster, competition, kompetisi 2.00. And soon, berakhir, segera berakhir. Nah hadiah pertamanya perjalanan ke Karimun Jawa. Hadiah keduanya perjalanan ke Kawah Bromo ya. Hadiah ketiga perjalanan ke Pantai Kuta. Temanya adalah Selamatkan Bumi, kontennya di original dan belum dipublikasikan, unpublished. Dan submit before ini artinya adalah dimasukkan ke Panitia sebelum. Jadi karya kamu itu harus disampaikan ke Panitia sebelum tanggal yang tertera di sini. Tidak jelas ya. Ini Mas XXX, dia di Pantai, memegang pepan seluncur. Ini gambar 24 di Pantai. Nah apa pertanyaannya? Yang nomor A, tentang apa gambar 24? Nah barangkali jawabannya adalah tentang perjalanan yang pertama, poster, ada yang si Mas XXX ini memenangkan perjalanan ke Pantai Kuta. Nah itu dia. Kemudian nomor B, apakah pernah kamu memenangkan sebuah perlombaan? Sampaikan kepada kami. Artinya kamu menceritakan perlombaan yang pernah kamu ikuti. Misalnya, apa yang harus disampaikan? Yang disampaikan itu adalah perlombaan itu perlombaan apa? Kemudian siapa-siapa saja pesertanya, kemudian tingkat MAPA, apakah tingkat daerah, tingkat provinsi, nasional atau internasional. Kemudian apakah kamu menang atau tidak, dan siapa pemenangnya dan segala macamnya. Nah kalau kamu menang apa-apa saja yang hadiahnya, atau walaupun kamu tidak menang tentu kamu bisa mengetahui apa-apa saja hadiah yang akan diberikan jika memenangkan kompetisi tersebut. Nah kamu sampaikan sedetail-detailnya tentang kompetisi yang kamu ikuti tersebut. Kemudian bagian C, apakah kamu pernah ke Pantai? Nah ini pengalaman pribadi kamu ya, kalau belum pernah, sampaikan belum pernah, kalau sudah pernah tentunya kamu sampaikan pengalaman kamu ke Pantai tersebut. Maksudnya pengalaman kamu ke Pantai itu bagaimana sesuatu pantainya, bagaimana udaranya, apakah anginnya kencang atau sepoi-sepoi, itu segala macam. Terus apa saja yang kuliner yang ada di sana, dan segala macamnya. Kemudian yang bagian D, apa yang orang lakukan biasanya di Pantai? Nah biasanya orang tentu duduk-duduk menikmati Pantai, atau mungkin ada yang berjemur tergantung Pantainya ya. Mungkin kalau menurut gambar ini berselancar sepertinya ya, berselancar karena ombaknya bagus, dan menikmati makanan yang mungkin dibawa atau kamu beli di Pantai tersebut. Nah barangkali itu dulu untuk kali ini, mudah-mudahan bermanfaat, jangan lupa subscribe dan like videonya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.